Halo Carol, selamat pagi Carol. Benar sekali nih kalau di Jakarta memang cuacanya, di tempat saya berdiri ini memang cerah berawan jadi sejuk nih cuacanya. Dan pastinya hari ini juga Anda tetap semangat untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Seperti saya nggak tahu kenapa hari ini itu sangat semangat sekali karena saya nggak sabar nih untuk menunggu hari Minggu. Karena di hari Minggu Net akan meraihkan ulang tahunnya yang keempat, yaitu Net 4.0. Jadi saya sangat antusias dan penasaran gimana kemeriahan dan juga kemegahan ulang tahun Net yang keempat pada hari Minggu. Tapi saya juga akan menginformasikan perakiran cuaca di hari ini yang terjadi di daerah Bogor, Depok, Tanggrang, dan juga Bekasi. Kita ke kota pertama, yaitu di Bogor. Kalau di Bogor di siang hari diperkirakan akan terjadi hujan lokal. Nah, hujan lokal ini masih akan tetap berlanjut hingga malam hari. Walaupun di Bogor terjadi hujan lokal, harus tetap antisipasi dan juga waspada terhadap dampak yang ditimbulkan ya. Dan kita beralih lagi ke Depok. Kalau di Depok sendiri juga sama, di siang hari akan terjadi hujan lokal. Namun di malam hari cuaca di sana akan berawan tebal. Nah, kalau kita beralih lagi nih ke kota Tanggrang. Nah, kalau di kota Tanggrang sendiri, di siang dan di malam hari cuaca di sana berawan. Jadi sangat sejuk sekali nih untuk melakukan aktivitas yang ada di Tanggrang. Selanjutnya kita ke Bekasi. Kalau di Bekasi, di siang hari akan berawan tebal, cuaca di sana. Namun di malam hari akan terjadi hujan lokal. Namun kalau kita lihat di beberapa daerah di Bogor, Depok Tanggrang, dan di Bekasi memang masih didominasi oleh hujan. Hujan lokal ini intensitasnya tidak sedang. Jadi harus tetap antisipasi dan juga waspada terhadap dampak yang ditimbulkan. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini harus tetap lakukan atau harus tetap sarapan ya. Supaya tetap terjaga energinya hingga sore hari nanti. Kembali ke Carol.